Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau nanti saya buka itu semua bapak-bapak dari imigrasi tersenyumlah kepada saya. Jadi itu pun diperhatikan bapak dari saya. Saya terima. Oke, saya berhenti. Berhenti. Karena yang minta jangan sampai toko bunganya juga dimanfaatkan orang untuk mencari pengaruh dari yang. Pengaruh. Toko bunga, Layla nih harus tutup. Ya. Padahal itu toko bunga yang betul-betul hasilnya untuk menyambung hidup. Ya, karena gini mbak. Waktu kita dari Medan ke Jakarta itu sempat bapak ada vakum untuk tidak ada jabatan apa-apa waktu itu. Jadi untuk menyambung hidup waktu itu ya, ibu ada ide untuk bikin toko kembang lah. Karena beliau suka sekali dengan kembang. Bahkan saya juga kalau ada pesanan, saya juga ikut mengantarkan naik sepeda dengan ada satu pembantu kita, Pak Daud namanya. Ya, selalu saya ikut antar pegang bunganya itu, karangannya itu ke tempat yang memesan. Tapi suatu saat ya seperti yang ibu sampaikan bahwa keputusan bapak seperti itu, jadi saya juga kehilangan job juga. Bahkan saya sempat juga setiap hari malam minggu aja, saya jual koran. Dulu ada namanya koran berita minggu, itu setiap malam minggu saya jual koran lah ya. Terus enggak lama, bapak menjadi itu dirjan, kepala jawatan imigrasi dulu namanya. Akhirnya bapak minta untuk itu semua kegiatan di stop sama ibu. Dan walaupun itu kesukaan ibu, walaupun itu ibu ya tadi yang menerima. Ya, itulah mbak ya. Jadi bapak kuat itu karena ibu juga bisa mengikuti apa yang menjadi pesan dari bapak. Dan itu langsung diestafetkan ke kita, ke anak-anak. Jadi ya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa, terima. Tadi ketika ibu bilang ketika pakai seragam tidak mau dipegang tangannya, jadi General Hugang ketika berseragam itu orang yang berbeda? Iya. Beliau kalau sudah pakai baju seragamnya itu sudah jadi orang lain, mbak. Kita sendiri pun untuk menegur juga takut. Bahkan seperti tadi ibu cerita, kalau misalnya sudah ada acara dan jalan ini berdua gitu, untuk dipegang aja, beliau enggak mau. Karena sangking cintanya sebagai polisi? Iya. Jadi beliau sangat mencintai institusinya. Sangat-sangat-sangat. Bahkan saya melihat beliau melinangkan air mata itu dua kali. Saat Pak Widodo Budi Darmo itu menyerahkan mobil Holden untuk bapak yang dari hasil iuran dari seluruh Kapolda. Awalnya bapak tidak mau terima. Ini setelah bapak pensiun? Iya setelah bapak pensiun. Karena begitu bapak pensiun dari lapangan Mabes Pori menuju ke rumah, itu kami dikumpulkan. Kami dikumpulkan, ada ibunya almarhum, ada ayang putri, lalu mbak Rini, saya dan Ayu masih ke Ciro. Pertama bapak sungkem ke ibunya. Bapak sungkem bahwa, bu, tugas saya sudah selesai. Saya tidak ada pekerjaan lagi. Ibunya bapak bilang, geng, enggak apa-apa. Selama kamu selesaikan tugasmu dengan kejujuran, kita masih bisa makan pakai ikan asin. Itu ya pesan dari ayang. Lalu dia ke ibu, dia juga cium ibu, minta maaf karena selama dia menjabat, ibu tidak pernah mendapat happy mungkin sesuatu yang khusus. Ke kita juga dia minta maaf bahwa tidak ada hal-hal yang kalian terima. Akhirnya beliau buka seragam beliau dan mulai bilang sama kita, ayo mulai besok kita pikir sama-sama ya, kita mau tinggal di mana? Karena kita tidak punya rumah. Mobil semua dinas dikembalikan. Rumah... Ini Kak Pori, Kak Pori yang pensiun tidak punya rumah pribadi? Kita tidak ada rumah, tidak ada mobil. Nah yang tadi saya cerita itu akhirnya rumah tersebut dihadiahkan. Tersebut dihadiahkan oleh pengganti Bapak, Pak Hasan. Baru kita punya rumah. Lalu Pak Widodo, Budi Darmo juga mengumpulkan saweran lah istrinya, belikan mobil Bapak Holden Kingswood. Awalnya Bapak tidak mau terima, tapi beliau bilang ini bukan dari uang dinas Pak, tapi dari uang kami pribadi. Kami tahu Bapak tidak punya kendaraan. Tolong diterima. Di situ Bapak nangis. Saya lihat Bapak nangis itu satu. Dan yang kedua, beliau keluar air mata juga waktu Mabes Pori terbakar. Dia ingat ruangannya juga pasti hangus dan juga pataka-pataka itu. Di situ dua kali itu saya lihat Bapak mengeluarkan air mata. Itu bukti betapa sangat cinta institusi ini. Iya. Luar biasa. Saya ingin ke Brigjan Polisi, Rusdi Hartono. Pak Rusdi, bagaimana memaknai kisah-kisah keteladanan Hugeng yang kita dengarkan hari ini? Anda sebagai perwira muda. Terima kasih Mbak Nana. Kami Insan Bayangkara, ketika mendengar nama Jenderal Hugeng Iman Santoso, hanya ada sesuatu yang kami rasakan. Pertama, kami rasa memiliki. Kedua, kami merasa bangga dengan Pak Hugeng itu sendiri. Nilai-nilai warisan yang diberikan kepada kami, seluruh Insan Bayangkara pasti memahami itu semua. Dan Insya Allah kami siap untuk melaksanakan itu. Nilai integritas, keselarasan antara pikiran, hati, perbuatan, dan ucapan itu menjadi warisan bagi kami. Selain warisan yang lain, kejujuran, keberanian, humanis, mau turun ke bawah, mau memperhatikan rakyatnya, mau memperhatikan anggotanya, dan banyak nilai-nilai yang lain. Ini menjadi warisan bagi kami. Kami yakin, dengan nilai-nilai tersebut, tantangan-tantangan polisi ke depan itu bisa terjawab. Sekarang, kami sedang berjalan dengan Polri yang presisi. Dengan 16 program Kapol di dalamnya, ada transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan juga transformasi daripada pengawasan. Kami yakin, ini kami jalankan didasari oleh jiwa dan nilai-nilai warisan dari Jenderal Hugeng itu sendiri. Ini terbukti, kami sekarang sedang berperang bersama dengan yang lain, dengan situasi COVID-19. Kami bekerja tanpa hari libur, 24 jam sehari, dengan apa yang kami lakukan semua untuk masyarakat Indonesia. Agar bisa bagaimana masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan baik. Ada korban kami di sana. Tertular, bahkan tidak sedikit kami yang meninggal akibat virus corona itu sendiri. Ini adalah jiwa dan warisan daripada Pak Hugeng itu sendiri. Dan Kapolri juga sudah jelas, memerintahkan kepada pimpinan-pimpinan kewilayahan agar apabila menemukan anggota-anggota yang tidak tepat dalam masalah tugas, agar cepat ditangani, tegas, tidak ragu-ragu. Ini pun warisan dari Pak Hugeng yang diimplementasikan oleh Bapak Kapolri. Baik. Baik. Dan juga terakhir, Mbak Anak, Kapolri memerintahkan satuan kewilayahan, para pimpinan-pimpinan turun ke bawah. Lihat apa kebutuhan masyarakat. Jadi tahu apa yang harus dilakukan oleh Polri kepada masyarakat. Baik. Lihat juga anggota, jadi pimpinan mengetahui apa kebutuhan anggota. Ini pun nilai-nilai dari Pak Hugeng yang telah diimplementasikan oleh Bapak Kapolri. Baik. Kita akan kembali setelah Pariwara. Kita akan belajar lagi dari Hugeng. Dan bagaimana relevansi nilai-nilai Hugeng itu diterapkan oleh Bayangkara saat ini. Di tengah situasi yang berbeda dengan tantangan yang berbeda. Seberapa jauh itu bisa tetap relevan. Setelah Pariwara, tetap di sini. Terima kasih. 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 Terima kasih.